Ketika menuliskan itu, Pak Safarti 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 Nah, ternyata ketika saya belok kiri, saya menemukan banyak hal Itu kerja saya simpel Saya hanya meneliti, membaca puisi mulai dari Amir Hamsa Sampai Safarti, sampai Rendra itu Kira-kira-kira yang belum mereka kerjakan apa? Tidak ada periode yang tidak berharga Jadi saya ingin menunjukkan bahasa Indonesia masih menyimpan potensi yang menarik untuk digali oleh para penyakit. Bisa dibocorkan sedikit? Iya, nanti saya bacakan. Nanti dibacakan ya? Iya, salah satu saya. Jadi bahkan sajak aku ingin disangka tulisannya Halil Gibran. Iya, dan ada buah buku yang mencantumkan itu sebagai karya Halil Gibran. Tapi membuat GR nggak, Prof? Membuat GR atau membuat apa itu? Enggak, saya enggak lucu aja. Itu lucu. Oh, yang mau balik hidup, kan lucu banget hidup. Jadi menulis harus berjarak, jangan dalam keadaan emosi berlebihan. Berarti inspirasi juga tidak perlu dicari. Enggak, inspirasi kok dicari. Kita tuh punya niat menulis. Niatnya jangan punya menulis, kebetulan ada kesempatan. Nah, apa yang menjadi bahan kita adalah pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Apa yang terjadi di pilih kita. Seperti Jopin tadi bilang, ada celana, ada sarung, ada kamar mandi. Tapi saya lebih tertarik kepada apa yang ada dalam celangannya sih. Bukan celangannya, bukan apa yang ada. Ada kan sarungannya begitu. Ada. Porno, dia porno memang. Setuju, Mas Jopin. Anda porno, Mas? Iya. Musimnya enggak jelas. Jadi saya tidak pernah menentukan. Saya tidak punya bulan favorit misalnya kapan menulis. Bulan Juni? Misalnya seperti Pak 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 Rit. Saya jarang sekali menulis puisi pada bulan Juni. Kan sudah ada hujan bulan Juni. Tapi kalau diperhatikan, ya saya baru sadar belakangan. Ternyata pada bulan-bulan yang banyak R-nya itu. September, Oktober, November, Desember itu. Saya banyak menulis puisi. Paling produktif? Iya, saya tidak tahu kenapa. Ada ber? Yang pokoknya yang ber. Jadi yang mulai September, Oktober, November, Desember itu. Banyak berlahiran puisi saya. Ya pada bulan-bulan itu saja. Tadi Mas Jopin katakan puisi yang dianggap berhasil. Boleh tidak saya minta Mas Jopin membacakan puisi yang berhasil di mata Jopin? Waduh, banyak sekali mana yang saya pilih. Silahkan Mas. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Mas Jopin. Judulnya Kamus Kecil. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu. Sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih. Bahwa ingin berawal dari angan. Bahwa ibu tak pernah kehilangan ibah. Bahwa segala yang baik akan berbiak. Bahwa orang ramah tidak mudah marah. Bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigi. Bahwa seorang bintang harus tahan banting. Bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan. Hantunya itu banyak di kiri atau di kanan gak sebebasnya. Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira. Sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembila. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu. Bahwa lidah memang pandai berdalip. Bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa. Bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Bahasa Indonesia aku yang gunda. Membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemur yang hangat. Dimana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang. Anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung. Ruang penuh peraung. Segala kenang tertidur di dalam kenik. Ketika akhirnya matamu mati. Kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal. Dan berharap tak ada yang betul tanggal. Demikian Pak Tadi. Pak Tafardi, apa komentar Bapak atas puisi tadi Bapak? Saya sudah tidak mikir-mikir ini. Sobini itu kok mendahului saya. Bukan artinya tanpa mengatakan bone. Sebenarnya cacatu tadi menjelaskan bahwa pulisi itu bunyi. Bahasa itu bunyi. Itu kan permainan bunyi. Ini, itu, ini, itu. Itu kan permainan bunyi. Dan menurut saya memang yang saya sudah tadi dari rumah. Siap-siap nanti saya akan jelaskan ini. Pulisi itu bunyi sebenarnya. Kalau dalam, apa namanya, Kasana Satra Jawa kan puisi itu duduk selambat-selambat tembang. Dan menurutkan nanti. Puisi itu harus dinyanyikan. Kalau dinyanyikan. Dalam diri puisi itu sendiri ada bunyi. Jadi, puisi yang gunjalan, bentuk bun, itu tidak akan disukai orang. Ini masalahnya. Jadi, C. Tadi jelaskan. Sebenarnya, sopun tadi berteori mengenai bahwa puisi itu adalah permainan bunyi, titik. Perkara maksudnya apa? Terserah kepada kita semua. Mungkin, mungkin Jokin tidak memaksudkan sesuatu. Dia begini, begitu, begitu. Tapi karena bunyi yang indah, maka puisi itu menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar, di luar. Pemikiran si penyakitnya sendiri. Jadi, itu bisa inginirkan. Dan berisi itu. Udinyanya kita.